Intro Saya ke Kota Gorontalo Langsung ke Pak Direktur PDM Kota Gorontalo Kota termasuk yang ada dividennya 2021 Mungkin bisa dijelaskan pengelolaan keuangannya seperti apa? Terima kasih Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sekalian Yang saya hormati Pak Tuang Nurumah ya Pak Ishak Liputo Sehat Pak Yang saya hormati Pak Prof Berdua Yang saya hormati teman-teman ada Pak Deno Ada juga Pak Sindu Ada Pak Nixon Yang saya hormati Salam keluarga, para sahabat dan semoga ya segala kebaikan Pak Ishakah tercurahkan di tempat ini Sebelumnya saya menyampaikan permohon maaf dari Pak Wali Kota Beliau diundang tapi tidak sempat hadir Karena malam ini beliau hadir di DPRD Jadi tadi ya Jadi tadi ya Pertanyaan Pak Hadi Seperti apa ya Management yang kita gunakan di PDAM Atau Perumda Sebelumnya Saya mau jelaskan terkait PDAM Apa namanya pembicaraan kita ini jauh sekali Tak kenal maka tak sayang Seperti apa ini PDAM Saya terus terang sangat berterima kasih dengan adanya forum ini Karena saya ketua terpamsi Terpamsi itu ada Dari setiap PDAM yang ada di Provinsi Gorontalo Pusatnya ada Saya sangat terima kasih Mengapa Dengan hal seperti ini Agar contoh Bapak-bapak ini bisa tahu seperti apa PDAM Beda ya Terkait Baik itu sumber air baku Sistem pengolahan Wilayah pelayanan Kepadatan penduduk di setiap masing-masing daerah yang ada di Di Provinsi Gorontalo ada enam Enam ya PDAM Kota dan kabupaten Kalau Kami di kota Kita menggunakan ya Apa namanya sumber air baku itu air permukaan Sungai Bone dan Bolango Kemudian Kita Menggunakan sistem pengolahan Dengan full perpumpaan Jadi biaya listriknya luar biasa Jadi tadi saya koreksi Pak ya Yang Bapak sampaikan Kita bukan satu instalasi Wilayah kita terpusat Beda dengan ada di kabupaten Terdapat unit-unit Seperti itu Kalau kita terpusat Dan kita ada lima titik instalasi Satu di Bone Bolango Kapasitas yang besar itu 218 liter per detik Dan Ada empat Di wilayah kota Seperti itu Kemudian ya Kalau Kita bicara tadi Cara pengaliran Cara pengaliran itu ada Gravitasi Dan perpumpaan Kemudian ada gabungan Gravitasi dan perpumpaan Atau perumpaan Gravitasi Itulah yang akan menjadi Biaya besar yang kita Contoh yang ada di Bapak ya Kalau banyak gravitasi Insya Allah Biaya operasional kita kecil Terkait dengan itu Tapi kalau kita di PDM kota Cukup besar Kemudian Wilayah pelayanan PDM kota Masih ada sebagian kecil Melayani di Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bonebolango Dan sebagian kecil lagi Di Kabupaten Gorontalo Padahal ini masih ada sebagian kecil Di Pasar Surasana Kurang lebih 20 pelanggan Yang kita layani Seperti itu Kemudian Kita cerita Kekait dengan pelayanan kita Di wilayah administrasi kota 9 kecamatan 50 kelurahan Alhamdulillah Semua sudah Kekalian dengan sistem Perpipaan Total ya Kita kemudian bicara pelanggan Total Pelanggan existing 30.300 Kemudian ada yang Pelanggan aktif Dan non aktif Pelanggan aktif itu 25.500an Sampai dengan Tahun 2021 Jadi tadi kita Bicara Terkait dengan Cakupan pelayanan Cakupan pelayanan kita 54% sekian Itu di wilayah Administrasi kota Ketika kita Bicara PDM Kita juga Namanya cakupan Teknis Wilayah pelayanan teknis Kalau PDM kota Ada seperti itu Karena masih ada Sebagian Layanan kita Yang ada Di kabupaten sebelah Di itu pak Kemudian terkait Dengan apa namanya Yang bapak tanyakan tadi ya Pengelolaan keuangan Pengelolaan keuangan Sekarang kita Tertarik sekali saya Dengan apa namanya Judul dari tema ini ya Apa namanya Puluhan miliar Penyertaan modal PDM tak pernah beruntung Alhamdulillah PDM kota sudah beruntung Sudah punya labah Malah kita pernah terbebani Dengan pinjaman P3KT Di tahun 91 Itu pinjaman 3 miliar setengah saja Itu di wilayah Indonesia Timur Satu saja PDM Tidak bisa Tidak jadi pinjam Batal Akhirnya kita pinjam Hanya 3 miliar setengah Tapi waktu itu Konsultan yang buat FS-nya Hayalannya terlalu tinggi Dia tidak Mempertungkan Faktor-faktor Non-tenis Contoh Pergantian kepada daerah Itu sangat mempengaruhi Karena Kehidupan PDM ini Pelanggan dan tarif Seperti itu Akhirnya cukup lama Kita Pak Terbebani dengan utang Alhamdulillah Pak Yusuf Kala ada Sehingga di tahun 2008 Ada namanya Cut of debt Dia menghapus Apa namanya Denda Bunga dan Apa namanya Bia administrasi Tinggal pengawalan pokok Di 2008 Pak Kita penyesuaian tarif Kita kondisi sehat Sudah sehat Full sehat Waktu itu Sampai kita bisa Apa namanya Membayar Sisa hutang kita Ke pemerintah pusat Kemudian Pak Kita juga Sudah pernah berkonstribusi Ke daerah Di periode 98 Sampai di 2015 Total konstribusi kita itu Sebagai Uang muka Uang muka Kepada Pemerintah daerah Kurang lebih 4 miliar sekian Itu terakhir sampai 2015 Dengan adanya Edaran dari Menteri dalam negeri Tahun 2009 Dimana PDIM Dengan cakupan Wilayah pelayanan Belum 80% Tidak diwajibkan Tetapi sebenarnya boleh Kalau PDIM itu sehat Itu Kemudian Pak Terkait dengan Apa namanya Penyertaan modal Jadi penyertaan modal Ke PDIM Kota itu Banyak berupa aset Sampai dengan tahun 2021 Kurang lebih 62 miliar Itu total aset Dibangun yang dari Tahun 80-an Baik itu APBN APBD Provinsi APBD 2 Di luar Investasi PDIM PDIM kota sudah pernah Membangun Instalasi pengelolaan air Kurang lebih 10 miliar Di tahun 2016 Itu Dana murni PDIM Seperti itu Pak Kemudian Terkait Hiba Hiba tadi Banyak dipermasalahkan Itu kan Pak Apa namanya Hiba terkait Untuk Pemasangan ya Gratis Itu program Pemerintah pusat Bukan program PDIM di tiap-tiap daerah Itu pemerintah pusat Menawarkan ke kita Jadi misalnya Kalau kita Masih pertama kali ikut Satu sambungan itu Dihargai 2 juta ya Pertama kali ikut Jadi PDIM kota Sudah dua kali ikut Di 2019 Dan 2021 Di 2019 Itu seribu unit Jadi 2 miliar Kemudian Di 2021 Seribu Jadi sudah Sudah nilainya Sudah Satu sambungan 3 juta Jadi total ya Hiba seperti itu Dari pemerintah kota KPDM KPDM Baru 5 miliar Yang lainnya Asit Pak Seperti itu Tidak Dana segar Seperti itu Pemusin ya Kemudian terkait Apa namanya Bagaimana Management yang Yang kita gunakan Kalau kita menggunakan Building system Yang apa namanya Dibuat oleh BPKP Kemudian kita juga Menggunakan Geografi informasi sistem Saya duduk dulu Di belakang Saya tahu persis Kondisi yang ada Terkait pelanggan Terkait doi yang masuk Yang ke luar Saya tahu Kita menggunakan Seperti itu Kemudian Pak Terkait dengan audit Kinerja Yang tadi Pak Umar Singgung Kita setiap tahun Ada audit BPKP Terkait kinerja Jadi disitu Dihitung terkait Cakupan pelayanan Rasio penagihan Terkait sumber Daya manusia Yang ikut pelatihan Kemudian Untuk apa namanya Keuangan juga Ada setiap tahun Itu KAP Setiap tahun Jadi Bapak Ibu Yang saya hormati Terkait Kondisi ya PDM Kota Grontalo Alhamdulillah Saya Dilantik di akhir 2020 Kita sudah labah 2020 Kemarin juga 2021 Alhamdulillah labah Dan Saya Saya PDM Saya dan Karyan Kerafi Mengucapkan ya Sangat berterima kasih Kepada Pak Wali Mengapa saya Karena beliau Men support PDM Kota Grontalo Untuk Apa namanya Membangun Infrastruktur Kurang lebih 107 miliar Pak Jadi gini Pak Saya sempat ditanyakan Kok besar sekali Support ini ya Jadi Itu saya jawab Harusnya PDM Di usia 30 tahun Bisa membangun Lebih dari yang ada Tapi kenyataan PDM tidak mampu Membangun seperti itu Alhamdulillah Ada Kepala daerah Yang sangat Memperhatikan ya Terkait dengan Kebutuhan dasar manusia Kemudian Tanggung jawab Terkait air bersih Itu tanggung jawab Yang diberikan oleh Pemerintah pusat Kepada Pemerintah daerah Dan beliau Men support Secara 7 miliar PDM tidak membayar Itu Pinjaman Pemerintah Kota Dana PEN Jadi Kita Dibahkan Asetnya Seperti itu Pak Terima kasih Berapa tarif Perkubik Jadi Ini tarif Dulu kita Masih tarif yang 71 ya Permendari 71 Jadi itu dihitung Terkait Apa namanya Biaya-biaya Yang ditipulkan Untuk mengelola 1 meter kubik air Jadi kalau kita Bapak Ibu juga harus tahu Terkait Klasifikasi Di PDM Ada rumah tangga A Itu MBR Yang masyarakat Berpenghasilan rendah Kemudian rumah tangga B Rumah tangga C Kemudian Niaga dan industri Kalau kita Menghitung tarif Berarti Kita menghitung Tarif untuk rumah tangga Itu pelanggan domestik Itu juga dibedakan Pak Pelanggan domestik Dan non-domestik Kalau domestik Itu pelanggan rumah tangga Kalau non-domestik Itu pelanggan Di tempat-tempat usaha Yang tidak menetap Di situ Hanya sewaktu-waktu Jadi dasar peruntungan Tarif itu Diambil dari Untuk sambungan rumah tangga Tarif rata-rata kita Saat ini Pak 7 ribu sekian Kemudian Harga pokok produksi Kurang lebih 6 ribuan Kita ada margin Kurang lebih 300 Dan kita sudah Full cost recovery Sudah mampu menutup Biaya operasi Dan sudah ada lebih sedikit Itu Pak Terima kasih Nah setelah tambahan juga Pak Ya Saat ini juga sudah ada Aturan yang baru Terkait dengan tarif Jadi Sekarang tarif Di setiap Apa namanya PDM di seluruh Indonesia Sudah ada per grupnya Jadi ada situ Tarif batas atas Batas atas Dan batas bawah Kalau Yang tahun 2021 kemarin Batas atas Untuk kota Beda Pak Jadi kabupaten beda Sama kota juga beda 11 ribu sekian Kalau di kota 11 ribu sekian Tarif batas atas bawah Tarif batas bawah 7 ribuan Kita masih Di bawah sedikit Insya Allah saya akan Penyesuaian tarif Terserah Seperti apa Penerimaan Bapak Ibu Terima kasih Di 2021 itu berapa Profitnya Jadi 2021 berakhir tahun kemarin Ya Jadi kita Apa namanya Laba bersih Eh laba sebelum pajak Kurang lebih 1,7 miliar Tapi Pajak ya Setelah itu Jadi laba bersih Kurang lebih 400an juta 400an juta Kalau tahun sebelumnya 300an juta Itu Malah kita sempat Labak Kurang lebih 1,7 miliar Setelah Potong pajak Itu Pak Baik Dari PDM Kota Mau diapakan Yang 107 miliar Banyak sekali Terima kasih Pak Jadi 107 miliar itu Dibangun Instalasi pengelolaan air Ada yang di Kecamatan Lomboraya 150 liter per detik Nilai EE nya 49 miliar Nanti kan ada penanakan Tinggal 41M Kemudian Di Dungingi 50 liter per detik Nilai EE nya Kurang lebih 16 miliar Kemudian Ada rehabilitasi Instalasi kita Yang Di Tanggilingo Itu kurang lebih 12 miliar Kemudian Ada Permajaan Sistem Jaringan pipa Kurang lebih 15 miliar Kemudian Ada penggantian Meter air pelanggan Kurang lebih 5 miliar Kemudian Ada pengadaan Eskapator Satu unit Kemudian Ada pengadaan Mobil tank Dua unit Dan Ada satu lagi Pengadaan Flow meter digital Flow meter digital itu Dipasang di setiap Instalasi Cuman Sampai dengan saat ini Pak Denno Seperti apa ya Jadi itu Pak Iya Jadi kalau Itu Terlaksana Proyek-proyek Terlaksana Berarti PDM Kota Bukan hanya 1,7 Harus bisa sampai 5 miliar Dividetnya Seperti itu Jadi target ya Target Target saya di akhir ya Atau Bapak punya target Lebih dari 5 miliar lagi Insya Allah Dan itu bukan hal yang Tidak mungkin Iya Bagaimana caranya Menjadikan dia mungkin Kita ambil Jumlah penduduk Jumlah penduduk kota Saat ini kurang lebih 200 ribu ya Pak Moksin 1 kakak Asumsi 1 kakak 3 sampai 4 jiwa Ketika kita menghitung 100 persen Berarti ada kurang lebih 60 ribu kakak ya Pak Doni Target kita 80 persen Kurang lebih 40 ribu pelanggan Tapi pelanggan aktif loh Pak Jadi saat ini Jumlah pelanggan Pelanggan total Pak ya Kurang lebih 30 ribu 300 sekian Masih Ada kurang lebih 4 ribu yang tidak aktif Jadi yang aktif hanya 25 ribu sekian Dan itu yang akan kita Kejar ya Cakupan 80 persen Seperti apa Ada strategi-strategi Yang akan kita Satu Ketika instalasi kita yang di Kecamatan Lumbaraya Di Kelurahan Botuselesa Itu secara semua Politer politik Itu mampu melayani Kurang lebih 10 ribu pelanggan Dengan debit dan tekanan yang oke Karena dekat dengan wilayah kota Di itu Pak